Oke ini tentang aktivitas-aktivitas logistik ini nanti akan saya share di Google Classroom jadi tidak perlu dihapalkan ya tapi mudah-mudahan kalian lebih bisa mendalami karena kalau saya lihat dari presentasi-presentasi teman-teman semua sepertinya sudah sedikit paham apa itu yang dimaksud dengan logistik ini gambaran secara umum saja jadi logistik itu intinya ini adalah menghasilkan sesuatu yang menguntungkan gitu ya kalau bisa dilihat dari komponen manajemen logistik di sini ada input sampai dengan output ya dari pemasok sampai dengan pelanggan yang membutuhkan beberapa apa manajemen dan aktivitas logistik ya dari barang itu asalnya dari bahan baku menjadi setengah jadi sampai dengan barang jadi dan dinikmati oleh pengguna atau konsumen di situ semua itu banyak aktivitas yang antara lain ada 13 aktivitas yang kita sebagai orang logistik setidaknya memahami memahami tujuannya untuk apa untuk benar-benar bisa mengimplementasikan atau memenuhi tujuan daripada output-output logistik ya baik dari sisi keuntungan secara efektif efisien misalnya gitu ya efektif efisien ini kan dari apa namanya dari waktunya kemudian dari apa namanya biayanya gitu ya kalau kita pisah-pisah ada keuntungan yang kompetitif kompetitif maksudnya lebih hemat lebih efektif lebih efisien daripada yang tidak paham tentang ilmu logistik ya jadi asal-asal kirim asal bikin asal memenuhi pelanggan tapi tidak paham tentang manajemen logistik biasanya harganya akan lebih mahal dan keuntungannya akan lebih tipis gitu terus untuk kegunaan waktu dan tempat pasti kalau kita sudah paham betul tentang logistik waktunya akan bisa lebih cepat dan tepat tempat tempatnya akan bisa memilih yang lebih strategis strategis dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya ya terus pergerakannya itu otomatis efektif dan efisien dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan karena apa moda transportasi yang dipilih tentunya akan lebih pas sehingga yang terakhir kepemilikan aset daripada pelanggan ini benar-benar memuaskan nah kita akan bahas tentang aktivitas logistik Oke yang pertama adalah tentang layanan pelanggan jadi layanan pelanggan dalam kita melayani pelanggan ini kita bicara tentang logistik dan sistem logistik otomatis kita akan bicara tentang lima hal minimal lima hal ya jadi dari produk yang tepat tempat yang tepat keadaan yang tepat biaya yang yang tepat dan waktu yang tepat dari beberapa istilah logistik yang telah Anda sebagian Anda paparkan tadi sudah sedikit banyak mencerminkan bagaimana kita menempatkan lima hal ini menjadi hal yang tepat sehingga biaya logistiknya bisa lebih ditekan yang pada akhirnya akan memuaskan pelanggan bagaimana supaya kita menempatkan produk pada satu wilayah tertentu tepat guna atau sesuai dengan permintaan daripada orang yang memanfaatkan di wilayah itu sekarang sebagai contoh kalian dagang kurma kurma ya sekarang mau bulan puasa soalnya dagang kurma sekarang itu sudah pasti di item yang kelima itu menjadi waktu yang tepat tapi kalau jauh-jauh hari apa setelah lebaran barangkali itu kurang tepat bukan tidak tepat tetapi kurang tepat karena apa orang yang mau beli kurma pastinya apa akan berkurang gitu itu seperti itu terus kemudian menyangkut dengan produk sudah jelas dalam musim-musim seperti ini produk-produk yang tepat adalah produk-produk yang mudah diserap atau yang banyak dibutuhkan oleh pelanggan berarti salah satunya misalkan kurma itu tadi karena apa karena pada waktu menjelang puasa dan menjelang lebaran misalkan sekarang bicara masalah tempat jangan sampai jualan kurma itu mana di tempat pelelangan ikan misalkan itu kan nggak tepat ya kalau jualan kurma ya di Indomaret misalkan atau di toko-toko yang dekat dengan banyak yang dikunjungi oleh ibu-ibu gitu ya ibu-ibu yang belanja jangan sampai ya itu tadi jualan kurma di tempat dagang kayu misalkan ini bapak-bapak nggak begitu nggak begitu apa namanya perhatiin itu kurma gitu ya nah itu seperti itu keadaan ya pastinya keadaan kalau misalkan contoh ya kita jualan kurma itu di kantor-kantor yang orang lagi sibuk kerja misalkan ya pasti keadaannya menjadi tidak tepat gitu tapi kalau pas istirahat misalkan itu seperti itu jadi lima hal ini itu sangat berkaitan ya dan tidak bisa dipikir satu-satu nah itulah yang namanya sistem logistik jadi kita berpikir dari semua sudut semua sudut pandang istilahnya gitu ya supaya apa supaya tepat tujuannya adalah untuk tepat itu seperti itu ya otomatis kalau semuanya sudah diperhitungkan biasanya biayanya akan bisa lebih di tekan pengirimannya juga harus diatur kalau ngirim satu box istilahnya gitu ya itu biayanya sekitar ngirim satu truk sekalian misalkan itu akan lebih murah misalkan seperti itu nah ini tentang peramalan permintaan demand forecasting seperti yang tadi yang saya sampaikan tentang kurma tadi ya kalau kejualan sekarang otomatis kita akan membayangkan kita bisa membayangkan bahwasanya orang kalau mau buka puasa itu biasanya itu minimal kurma satu bisa nih sudah otomatis saya bisa menghitung tuh di wilayah kita misalkan ada seribu orang berarti minimal kebutuhan seribu kalau seribu tuh juga kira-kira atau berapa kilo atau berapa dus sehingga saya bisa meramalkan dalam satu bulan kebutuhan kurma adalah sekian nah sudah otomatis kita akan lebih enak lagi tuh meramalkan yang lain-lainnya berarti kebutuhan modal saya berapa kebutuhan transportasinya berapa itu seperti itu ya jadi itu perlu sekali peramalan permintaan bukan bukan dukun ya peramalan tapi perkiraan permintaan dari kondisi yang ada dan itu merupakan analisis apa merupakan salah satu langkah analisis pasar gitu seperti itu saya yakin pasti ada di apa namanya di di pelajaran manajemen pemasaran pasti ada riset pasar gitu yang ketiga tentang manajemen persediaan jangan salah bahwasanya semua yang kita lakukan tadi tidak memperhatikan berapa persediaan yang akan kita siapkan itu menjadi repot sudah dirambahkan dalam satu bulan berarti kebutuhan adalah misalkan 50 dos atau 5000 dosis lain gitu Nah sekarang 5000 dos ini tadi ada yang menyampaikan makanan ada yang mungkin gampang busuk atau dan segala macam gitu ya belakang rumah ini tahan enggak satu bulan kalau ini tahan kita mungkin bisa nyetok langsung untuk satu bulan tetapi misalkan ini kita bicara masalah apa barang-barang yang mungkin cepet-cepet apa namanya cepet apa basi misalkan gitu ya ya tidak mungkin itu kita lakukan otomatis itu itu akan nyambung berapa besar modal yang kita perlukan berapa besar ruangan atau apa namanya volume gudang yang akan kita perlukan itu seperti itu makanya manajemen persediaan dikatakan menjadi apa melibatkan trading of keputusan persediaan jadi bagaimana kita memutuskan berapa besar berapa banyak aliran seberapa cepat di dalam kita menyiapkan persediaan kita supaya pelanggan ini tetap kalah butuh barangnya selalu ada itu tetapi tidak terlalu banyak kenapa karena pasti butuh space yang lebih banyak lebih besar gitu ya mungkin modal juga yang lebih besar itu seperti ini tentang manajemen persediaan jadi memang betul-betul harus diatur secara secara pas gitu ya kalau dibilang melihat yang kemoin keempat mungkin Anda bisa lihat melindungi dari ketidakpastian maksudnya jangan sampai tuh itu suara motor jangan sampai pelanggan ini merasa tidak pasti ini barang ini nanti ada apa tidak kalau kita mau mau apa memelihara rantai pasok ya yang 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 tentunya logistik ini kan dalam rangka untuk memperlancar rantai pasok selainnya gitu ya otomatis kita harus menyiapkan segala sesuatu ready in time gitu jadi jangan sampai kita pada waktu pelanggan minta produk justru di gudang kita atau persediaan kita habis selain seperti itu itu jangan sampai nah itu terkait dengan yang poin nomor dua tadi peramalan gitu ya yang keempat komunikasi logistik nah ini hal itu 123 akan tercapai kalau komunikasinya lancar artinya apa kita di misalkan di gudang distribusisi harus berkomunikasi dengan supplier barangnya kira-kira seminggu lagi sudah siap atau belum terus dengan pasar yang retail itu juga harus komunikasi kira-kira sudah butuh lagi atau berapa hari butuh lagi dan segala macam supaya apa ya supaya bisa menyiapkan barangnya itu tadi ingat bahwa saya nyiapin barang itu terkait dengan moda transportasi jangan sampai kita mau mau ngirim barang ternyata armadanya lagi apa pinik misalkan itu menjadi nggak lucu eh saya ini kok on video sendiri ya kayak ngobrol sama tembok jadinya enggak seru coba on videonya yang lain dong ini jangan-jangan kayak generasi reban ini di on zoomnya terus ditinggal tidur gitu kan nggak lucu eh iya jadi kayak kayak ngobrol sama tembok ayo coba lasmaria Arista Mas Yogi on kan videonya ya sebentar Pak kan jadi sebentar ada yang belum mandi ini enggak konsekuen karena akan kita kan ini ya apa sudah saya sampaikan di awal student learning seter gitu ya jadi itu kalian yang banyak ngomong bukan saya yang banyak ngomong ini jadi saya yang banyak ngomong itu saya sengaja menjatuhkan sekilas-sekilas aja supaya kalian kalau sudah paham ya tidak tidak terlalu banyak apa eh kutak hilang itu ya Oke yang berikutnya material handling nah ini 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 yang mungkin kalau menurut saya menurut saya ini yang sekarang ini perlu banyak dipikirkan cuman belum belum terlalu banyak orang berpikir gitu ya jadi jangan jangan bukan jangan-jangan sih lebih bagusnya itu yang namanya material handling itu di update di update jadi kalau yang sudah jadul itu digantikan dengan yang baru itu contohnya apa kalau kita lihat kalau mungkin dunia ini saya sengaja ambil gambar ya ambil gambar ini kalau zaman dulu tuh selalu pakai keren pakai Grab pakai forklip untuk besar barang yang terakhir itu kalau di bandara itu udah nggak ada di forklip tuh adanya apa yaitu railing berjalan itu tinggal taruh udah tuh nyampe di sana isinya gitu ya itu seperti itu sekarang sudah pelabuhan-pelabuhan yang modern itu kalau apa bongkar batu bara atau matu batu bara sudah tidak ada lagi dam truk jalan-jalan langsung dari kapal disedot pakai conveyor langsung masuk pabrik itu seperti itu sudah pasti itu poin satu menghapuskan perawatan sebetulnya bukan menghapuskan hapus-pus ya tetapi menjadi lebih efektif dan efisien teknisinya juga teknisi conveyor gitu enggak ada teknisi satu teknisi forklip teknisi Grab teknisi dam terkwa itu enggak keruang jadi tidak efektif memperkecil jarak perjalanan mungkin yang dimasuk jarak perjalanan itu adalah rantai mata rantai handling itu akan lebih kurang bayangin kalau dari kapal itu dibongkar masuk truk itu sudah satu hending dari truk nanti digeser terus nanti bongkar lagi berapa kali handling otomatis akan mengurangi akan menambah susutnya barang sama kalau kita apa namanya mengendal barang apapun itu ya kalau terlalu banyak handling terlalu banyak step-step itu kemungkinan barang rusak akan menjadi lebih besar itu seperti itu nah ini makanya material handling ini sebaiknya selalu di update untuk itu apa memperkecil kerugian memperkecil pemboros pemborosan macem-macem ya boros terhadap apa istilahnya bahan baku misalkan bahan bakar misalkan gitu ya kerusakannya juga bisa diminimize gitu ya cacatnya bisa diminimize apalagi tentang pencurian juga bisa diminimize ini tentang minor material handling order processing nah ini juga harus dipelihara dengan baik jangan sampai namanya order itu kan gini orang kalau kalau sekarang Oh bicara tentang tadi ada yang nyanyikan bisnis online itu begitu order enggak quick respon selain gitu ya Oh iya besok-besok pelanggan itu akan lari gitu nah kalau pelanggan lari sistem logistiknya enggak pasti enggak jalan gitu loh itu seperti itu jadi memelihara proses logistik ini juga harus memperhatikan order proses artinya bagaimana proses order ini berjalan lancar dengan baik dan di respon dengan cepat ini kaitannya nah pengemasan ini yang mungkin sekarang betul-betul diperhatikan oleh para pelaku apa namanya terutama kurir ya kalau dulu itu pengemasan itu dianggap sepele sekarang sudah tidak karena mungkin sering terjadi kerusakan barang dalam pengiriman sekarang kita mengirim dokumen aja kalau dulu kan dokumen tidak pernah di plastikinnya kalau sekarang dokumen sudah kita ngirim dokumen cuma satu lembar pun sama kurirnya itu langsung dibungkus pakai plastik ya itu namanya berarti dia memperhatikan up to date terhadap bagaimana pengemasan atau packaging yang baik mungkin karena pengalaman dokumen kalau dikirim itu kalau hujan basah misalnya gitu ya sampai di di tujuan itu banyak terjadi kerusakan karena basah sekarang hampir semua kiriman dokumen itu menggunakan plastik Nah itu salah satu ya salah satu bagaimana mengupdate pengemasan atau packaging artinya apa packaging ini harus bener-bener diperhatikan dukungkan komponen dan jasa pasti kalau yang namanya strategi strategi logistik itu harus melibatkan bagaimana menggunakan jasa yang baik jika kan tidak mungkin kita mau mendistribusikan barang tidak melibatkan jasa hanya alat doang pasti tidak mungkin nah kaitannya adalah dengan komplain atau reverse logistik jangan sampai itu terjadi itu gitu ya oke yang kesembilan pemilihan lokasi pabrik dan gudang nah ini yang seringkali hanya difikirkan oleh pabrik atau gudang-gudang yang besar saja karena yang mikir sudah orang berskala besar tetapi yang pabrik dan gudang kecil itu kadang-kadang tidak memperhatikan hal ini bagaimana komponen-komponen strategis yang melengkapi yang melengkapi hal strategik daripada tempat atau lokasi pabrik ini difikirkan dengan baik kenapa pabrik pabrik apa namanya eh tekstil istilahnya gitu kok adanya di Ungaran kenapa enggak deket pelabuhan misalkan gitu kenapa deketnya di Ungaran kenapa terus banyak pabrik tekstil kok di Solo misalkan padahal pelabuhannya di Semarang sementara ngirimnya di Semarang kenapa ya ini adalah salah satu pertimbangan untuk komonen strategis itu tadi kalau deket pelabuhan biaya UMR nya saja sudah beda UMR Kota Semarang sama UMR Kabupaten Semarang sudah beda padahal butuh sekian banyak pabrik eh sekian banyak tenaga kerja nah itu seperti itu sebagai salah satu contoh ya terus kemudian tingkat keamanan keamanan itu tidak cuma masalah pencurian kalau gudangnya di Semarang nanti kena rob misalkan atau rentan dengan apa namanya apa ini air lalu istilahnya gitu ya jadi nanti akan gampang rusak kalau gampang rusak gampang bocor kalau gampang bocor otomatis barang di dalamnya akan lebih rentan misalkan sehingga umur daripada gudang itu menjadi tidak lama ini juga sebuah komponen bagaimana mengatur supaya lokasinya strategis jadi strategis itu tidak hanya masalah lalu lintas barang saja ya tetapi pertimbangan-pertimbangan lain harus diperhatikan itu seperti itu Oke pengadaannya pengadaan ini itu yang sering dilakukan oleh pabrik-pabrik yang mengambil bahan baku dari sumber daya alam ya nah ini kenapa pabrik batu barat pastinya jauh di apa di dalam hutan karena karena mendekati pada sumber daripada bahan baku kenapa nggak mendekati sumber pasar dia menggunakan aliran logistik menggunakan channel logistik istilahnya seperti itu sehingga pada waktu dia eksplorasi harus dekat dengan sumber daya alamnya kemudian dia akan moving ke gudang-gudang yang mendekati bangsa pasar di pelabuhan-pelabuhan itu seperti itu ya jadi pemilihan sumber lokasi pasukan penuntuan kondisi material waktu pemilihan penuntuan harga dan quality control penuntuan harga dan quality control ini seharusnya berjalan seiring sejalan bagaimana supaya harga ditentukan itu mungkin dengan menggunakan grade ya kalau grade A otomatis barangnya bagus harganya lebih mahal ini sebetulnya dipraktekan oleh orang-orang di sekiling kita contoh orang jual duku orang jual duku itu ya kalau kita lihat di pinggir jalan itu sebetulnya mempraktekan bagaimana cara pengadaan secara logistik itu pasti dipisah-pisah yang kecil-kecil harga 3.000 gitu ya dipasang bannernya jual duku manis 3.000 padahal yang gede-gede udah dipilihin tuh ya itu sebetulnya salah satu strategi untuk menentukan harga yang baik kalau yang barangnya bagus pasti itu otomatis harganya mahal yaitu itu dia sudah melakukan quality control walaupun sekedar jualan duku ya ini tentang reverse logistik atau pengembalian barang ya usahakan ini hal-hal untuk pengembalian ini diminimalkan seminim mungkin karena sesungguhnya biayanya akan lebih besar bagaimana tidak kita ngirim barang satu truk yang rusak satu dos kirim satu dos sama ngirim satu truk dengan jarak yang sama pasti lebih mahal ngirim satu dos makanya penanganan logistik ini jangan sampai terjadi berulang-ulang tentang reverse logistik pengembalian ini jangan sampai berulang makanya harus cek betul dalam setiap handling itu tadi makanya material handling usahakan jangan terlalu banyak supaya untuk meminimalkan ini semua pengangkutan dan transportasi di pengangkutan dan transportasi yang paling yang paling diperlukan adalah pemilihan moda transportasi dan model handling yang terbaik dan tepat contoh alat handling kalau tidak boleh pakai ganco jangan pakai ganco karena itu bahasannya pasti rusak kalau kita ngirim sebaiknya pakai kontainer jangan nekat pakai tronton karena bisa jadi barangnya rusak itu seperti itu jadi pemilihan moda transportasi dan metode handling ini yang paling tepat yang harus diperhatikan betul supaya apa movingnya itu akan aman yang terakhir adalah pergudangan dan penyimpanan nah ini sebetulnya tentang pergudangan dan penyimpanan yang menjadi intisari daripada keseluruhan proses logistik kalau pada waktu penyimpanan tidak dilakukan dengan baik dan benar ini rusak semuanya bagaimana pemasukan barang di gudang supaya yang masuk awal bisa keluar lebih awal bagaimana supaya penataannya tidak merusak kalau misalkan diatur ke atas yang bawah tidak rusak bagaimana supaya setiap satu barang dengan barang yang lain tidak terjadi kontaminasi bagaimana supaya pergerakan di dalam gudang itu tidak merusak barang-barang yang dilewati oleh material handling itu seperti itu nah ini sebetulnya yang yang perlu harus diperhatikan makanya aturan di dalam gudang pastinya sudah diadminkan dan harus diadminkan dengan baik kalau Mas Yohanes mungkin sudah pernah ikut pelatihan LAO ya kalau sudah pernah ikut pelatihan out pasti paham ini tentang aturan pergudangan dan penyimpanan jadi bagaimana ngatur di dalam gudang itu supaya pergerakan barang di dalam gudang itu tepat waktu tepat guna dan aman daripada kerusakan ataupun pencurian dan lain-lain itu seperti itu ya Oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan Arista kenapa nggak bisa on video oke oke gimana pak kok nggak on video kenapa Arista pakai laptop lupa pakai laptop lupa pakai laptop kan bisa on video iya tapi ini nggak bisa kenapa tapi inok coba di on kan oke saya mau tanya ini pengantaran manajemen logistik kelas D ini yang nomor 4680 belakang nomor siapa ya saya ada tiga nomor yang saya tidak bisa membaca sebentar saya coba ini loh ini punya siapa ini bisa lihat ya oke 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 nah ini loh 48 4680 sama 3908 4115 siapa ini ada yang kenal saya tahu Pak ini masih di chat Pak saya yang nge-save sama 07575 ini siapa Siti Jubaeda kayaknya Mbak Siti Jubaeda Siti Jubaeda Arista nomornya yang mana bila itu Pak tadi atas sendiri oh iya ini Siti Jubaeda kok nggak pernah ikut ya iya Pak iya Pak dia di mata kuliah lainnya juga nggak pernah ikut iya oh terus yang ini 4680 yang 4680 itu Mas Miftahuddin Pak Mas Iswa Baru dia oh Miftahuddin ya iya terus yang 3908 3908 saya kurang tahu tapi yang 4155 itu Mas Odang Pak oh Odang Odang biasanya hadir ini kok nggak hadir barusan di ini di MSDM di hadir Pak oh oke tugas selanjutnya adalah saya sudah share di Google Classroom itu implementasi tentang aliran informasi dan itu gampang ya tugasnya gampang cuman saya pengen setidaknya teman-teman pernah pernah melakukan itu jangan sampai apa namanya nanti ketika ketemu yang begitu-begitu nggak kenal nggak lucu istilahnya gitu ya jadi bikin QR Code dan itu gampang sekali kalau apa bikin itu sebenarnya nggak sampai 2 menit gitu ya tapi saya nggak mau kasih tahu caranya bagaimana silahkan Anda cari bagaimana membuat QR Code tapi isinya tentang profil kalian saya sudah kasih contoh itu saya sudah kasih contoh kalau misalkan ini mau kalian mau coba boleh ini ada sebentar nah ini coba kalau misalkan ada yang mau coba di scan ini scan pakai HP munculnya apa coba coba ya Yogi coba Mas Yogi coba di coba ini di scan bisa nggak bisa nggak ada yang coba bisa nggak ini bisa Pak berupa link URL CV-nya Pak Rifai Pak Karis oke jadi saya tidak tidak minta yang macam-macam ya cuman silahkan yang mungkin yang agak lama adalah bikin situs pribadi ya silahkan bikin situs pribadi terserah mau pakai apa cuman yang paling gampang itu pakai Google Site masukin itu identitas kalian aktivitas kalian dan semuanya di situ itu ya soalnya itu nanti akan berguna di mata kuliah yang lain saya yakin itu ya bikin aja terus kemudian untuk membuka situs itu cukup menungkrak barcode nah yang di upload nanti barcode-nya saja jadi saya ngeceknya gampang tinggal tak cek pakai barcode gitu kalau ini berarti udah bisa gitu ya ini tugas mudah untuk menungkrak nilai kalian saya pengennya tuh nilai kalian A semua gitu jadi biar A semua gitu kan asik dilihatnya gitu nanti transcriptnya awal bagus ini tolong dibuat dan itu saya kasih waktu sampai tanggal 14 April ya yang paling mudah pakai Google Site yang paling mudah saya mempraktek pakai Google Site itu mudah sekali ya tapi kalau anda mungkin yang sudah punya blog atau yang sudah punya apa ini silahkan nggak apa-apa pakai yang lama nggak apa-apa yang penting adalah itu isinya tentang diri kalian bukan isinya tentang orang lain ya isinya jadi begitu saya scan muncul kalian oke berarti sudah sudah oke itu betul untuk tugas pertama kalau yang baru upload ya belum belum keluar nilai ya kalau tugas kedua setelah presentasi baru akan keluar nilainya ya yang penting gini saya kasih toleransi walaupun sudah telat yang penting dicek itu kalau yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan saja mending telat daripada tidak sama sekali ya itu seperti itu oke ya terima kasih ya selamat siang mohon maaf kalau ada salah-salah kata tetap semangat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Selamat menemui ibadah puasa bagi yang menjalankan terima kasih terima kasih selamat menikmati